Dan acara berikutnya adalah penyerahan prasasti yang akan dilakukan oleh Bapak Wakil Bupati Bandung Barat. Terima kasih. Terus, malam minggu yang lalu, kami ngobrol-ngobrol sampai dengan jam 12 malam di Pojok Piran, di Desa Dikahulipan. Dan ini yang ketiga kalinya. Saya kira apa yang saya dapatkan mudah-mudahan ini menjadi paling tidak menginpirasi kami khususnya pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat. Jujur, harus kami sampaikan bahwa khusus masalah lingkungan barangkali Bandung Barat ini hampir setiap musim hujan, setiap tahunnya itu pasti terjadi bencana longsor. Dan empat hari yang lalu, di dua kesamatan itu ada empat titik yang waktunya ada yang bersamaan, kemudian satu hari kemudian ada dua titik lagi longsor. Saya kira ini barangkali pemerintah Bandung Barat khususnya harus belajar banyak, terutama kepada Wanadri. Barangkali kalau tadi diistilahkan, Wanadri sebagai miniatur Indonesia ideal, termasuk di dalamnya barangkali bagaimana menjaga lingkungan. Terutama buat kami, karena barangkali kalau sudah setiap tahun itu terjadi saya kira keterlaluan juga, kalau itu kita biarkan dan terjadi terus untuk tahun-tahun ke depan. Nah untuk itu, secara khusus barangkali melalui kesempatan ini, kami mohon barangkali kerjasama ini bisa lebih fokus lagi, terutama di Bandung Barat, di mana salah satu yang sudah direntanakan, yang itu merupakan program jangka panjang Wanadri, khususnya Angkatan Tapak Rimba Asaliara, yaitu meruntanakan untuk menanam kopi ya, di lahan kritis milik perutani. Oleh karena itu, barangkali atas nama masyarakat Bandung Barat, juga pemerintah mengutapkan terima kasih. Dan untuk kesekian kalinya, barangkali kami tidak akan bosan-bosan untuk terus, barangkali melakukan komunikasi, dan kami siap barangkali untuk diundang, seperti halnya malam hari ini. Dan terakhir, barangkali, kemarin itu disepakati ada semacam apa ya, pasasti barangkali, yang ini mudah-mudahan menjadi simbol, dan sekaligus juga menjadi momentum barangkali, momentum untuk Bandung Barat khususnya, untuk kita semua, barangkali pada umumnya. Dan juga, saya mengucapkan selamat datang juga kepada angkatan yang lain ya, yang hadir. Kemudian tadi disebutkan, paling tidak para pendiri, dengan nomor anggota sampai dengan nomor 29, tadi apa, itu masih bisa hadir. saya kira ini sesuatu yang barangkali belum tentu bisa dialami oleh komunitas, oleh organisasi yang lain. Tetapi Wanadri, saya kira, dengan kami juga mendapatkan, apa namanya, semacam informasi bahwa di Wanadri itu tidak ada istilah alumni ya. Jadi mulai masuk sampai dengan hari ini, dari mulai angkatan pertama sampai sekarang ini, setiap anggota Wanadri ya. Saya kira itu sesuatu yang positif, artinya bahwa, untuk mengabdi kepada bangsa, kepada tanah air, saya kira memang tidak harus ada alumni, barangkali itu bisa kita lakukan sampai dengan akhir hayat kita semua, barangkali itu. Saya kira itu mungkin, terima kasih, dan untuk simbolis, barangkali kami akan menyerahkan berasasti untuk tiga kegiatan, penghijauan, kemudian perbaikan saran air bersih, dan rumah baca sandigi ya. Barangkali terima kasih. Barangkali itu yang bisa saya rekaikan, terima kasih atas perhatiannya. Wabila itu beri kuat biaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan Prasasti oleh Bapak Wakil Bupati Bandung Barat Penyerahan Prasasti oleh Bapak Wakil Bupati Bandung Barat